Intro Halo teman-teman, kita ketemu di Ngobrol Seru Ngobrol Seru hari ini, kita bakal membahas tentang yang namanya musik, identitas, dan budaya konsumen Nah, sebelum jauh kita masuk ke dalam musik, identitas, dan budaya konsumen kita bakal ngedengerin pendapat dari teman-teman yang lain Oke, ikutin gue terus ya Sekarang kita udah bareng teman-teman dari UNJ dan gue bakal ngobrol-ngobrol seru sama mereka Nah, halo teman-teman Nah, gue disini mau nanya nih tentang musik ya Nah, kalau musik yang lo suka, apa sih dari pas yang satu ini juga ada? Kalau gue sih lebih suka yang ngedengerin yang kayak bangkitin semuanya itu kayak Lepang, kanan-ngobrol seru Oke Nah, hardcore Oh, hardcore ya, oke oke Terus? Mas Ian, terus? Kalau gue lebih ke musik yang lebih nyantai Nyantai? Nah, kayak Reggie Reggie Lebih-lebih, cepetnya paling kayak SK Gitu sih, lebih-lebih asik Oke Oke Masih, yang satu-satunya gaya mas Sama sih, kayak mas yang satu ini Misalnya, lagu-lagu pop-punk, skep-punk gitu Bikin adrenalin Aduh, oke oke Ya, nah Dari musik kalian yang beda-beda campur-campur kayak gini Ada ga sih pengaruhnya buat keseharian gaya hidup lo kayak gitu? Oh, ada banget Soalnya, gue disini kan juga suka musik itu dari passion gue sendiri Jadi, basic-nya emang Gue suka berkarya di jalan Terus, berbau-berbau hip-hop Rada, bronze-bronx gitu Jadi, masuk aja kalo lagi denger lagu Jogja Hip-Hop Foundation Sambil berkarya di jalan tuh kayak dapet feel-nya aja gitu Ngaruh Jadi, bikin Kalo lu sambil denger-denger lagu Sky Delic gitu Jadi kayak nyaman aja kalo buat lu bangun berkarya nantinya Joping-joping gitu ya Kalo style-style gitu, baju atau apa gitu Style juga, ya sedikit-sedikit ngaruh sih dari gue itu Oke, oke Terus, terus Kalo buat style ya? Style Ngaruh sih Ngaruh? Dari mana? Dari segi apa tuh? Baju, topi, topi Ya gitu lah Abang bisa tau sendiri Lu parkur kan ya? Parkur Parkur Gue, gue ngaruh sih Jadi, cuman Ya lebih ke musiknya Buat kehidupan sehari-hari Bisa lebih nyantai aja Dengan kehidupan yang rame kayak gini Timbet Bisa lebih slow kalo reggae gitu Oh gitu ya? Ngaruh banget ya? Ngaruh banget ya? Oke oke Terus, apa sih? Oh, kalo gue Kalo diubang ngaruh, ngaruh banget Kalo buat gue, musik adalah hidup gue Atau ini kalo nggalau kan Dengerin lagu Kayak yang ngebangkitin gairah gitu Jadi yang nggalau kan Oh gitu ya? Aduh Oke Kita udah dengerin pendapat Dari temen-temen Setelah ini Kita simak Berlalu seru Bersama Raka Ibrahim Dan Bella Bye-bye Thank you, mana buat informasinya Disini gue Bella Gue lagi sama Mas Raka nih Disini kita lagi ada di Cafe Dapur Kumis Di daerah Jakarta Barat Balik lagi ke acara ngobrol seru Disini gue bakalan ngobrol-ngobrol seru Sama Mas Raka Tentang musik Identitas Dan budaya konsumen Mungkin sebelumnya Gue mau memperkenalkan Mas Raka dulu Mas Raka bisa memperkenalkan dirinya? Gue Raka Ibrahim Gue bikin scene namanya Disorder Sama temen-temen gue yang Raka Oke Berarti Dari Disorder ya Disorder scene Dan gini Mas Raka Kalo misalkan tadi Tentang tema kita nih Kali ini Musik, identitas, dan budaya konsumen Menurut Mas Raka itu apa sih Dari ketiga hal itu Bisa dijambarin secara Pintas aja Gue rasa kita gak perlu ngedefinisin lagi Apa itu musik Ya Itu Dengan Tapi yang jelas bahwa Musik sekarang sudah jadi semacam Identitas bersama Lebih dari sekedar Lebih dari sekedar Satu Karya yang dinikmati begitu saja Oke Tapi dia Membawa satu Implikasi bagaimana hidup lu ke lifestyle Entah itu punk, entah itu reggae, entah itu pop, apapun itu Kalo lu anak reggae Lu harus seperti ini Lu harus Makai bagi seperti ini Lu harus jogetnya seperti ini Punk pun serupa Ideologi Lu harus seperti apa Pop, rock semuanya Ada parameter tersendiri yang Menjadikan lu Punk atau bukan Pop atau bukan Reggae atau bukan Ini membentuk identitas Kalo istilahnya Tadi ada satu penulis yang bilang bahwa Musik itu sudah jadi agama baru Agama baru Karena dia sudah Dia jadi satu identitas bersama Identitas komunal Semua orang Semua orang Berkeliling di atas Di sekitar Indonesia Mereka punya peraturan-peraturan matrix Mereka punya Idola yang dipuja Dan akhirnya Ketika lu punya Hubungan seperti itu Sangat masuk akal Untuk menjadikannya komunitas Sama masuk akal Menjadikannya barang jualan Konteks sekarang ini Tapi Mungkin istilahnya Orang bilang Kita ada budaya ikut-ikutan Budaya ikut-ikutan Benar benar Lu Lu cuma ngambil Dan mengadopsi Simbol-simbol lu saja Bahwa lu Punk Berarti lu harus Teriak-teriak soal anarki Lu harus teriak-teriak soal DIY Gak harus pake baju spike Dan segala macem Dan kalo lu liat sejarahnya Sebenernanya memang begini Adanya di Indonesia Oh buat di Indonesia sendiri ya? Di Indonesia Kalau di Indonesia itu semua Saat-saatnya seperti itu Yang masuk naik Simbol-simbolnya doang Simbol gaya hidupnya doang Ideologinya sendiri Gak pernah terlalu masuk disini Kita gak pernah terlalu peduli Bahwa Punk itu sebenarnya Dimulai dari Frustrasinya orang kelas pekerja Karena disini Orang-orang yang bertahun kali Yang mainin Punk itu Orang-orang kaya Mereka yang punya kanal Untuk informasi Mereka yang punya kanal Kepada Akses terhadap Literaturnya Terhadap musik-musiknya Rekamannya Finalnya segala macem Dan mereka yang pertama kali Gak bawa Akhirnya itu diserah oleh orang-orang Yang mungkin disetanya Malah gak kebawa Itu Lebih nanti sih Sejak kapan sih musik ini Tadi kan lo Membahas tentang komoditas Dari musik itu sendiri Sejak kapan sih musiknya itu Bisa menjadi suatu komoditas Di kalangan banyak orang 1800an 1800an Maksudnya apa tuh? Sebelumnya Kalau dilihat dari sejarah Musik itu tidak Dimainkan secara luas Lu harus jadi musisi Untuk menikmati musik Karena tidak ada Satu hal yang sangat penting Dan kita nikmati sekarang Yaitu musik yang direkam Musik yang direkam Sekarang lu gak harus bisa Mainin Katy Perry Untuk mendengarkan Katy Perry Lu gak harus bisa Memainkan gitar Untuk menikmati Led Zeppelin lagunya Lu dengerin aja rekamannya Kalau dulu enggak Orang menikmati sheet musiknya Musik yang tertulis Oh nadanya seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi gue akan coba replikasi Nada itu Dengan gunakan gitar Dengan gunakan Viola, piano Atau apapun itu Jadi seperti itu Lu harus belajar Alat musik dulu Baru lu bisa menikmati musik Atau lu datang ke konser Kalau tahun 1800an akhir Sambil 1900an awal Masuk satu teknologi baru Namanya Gramophone Gramophone Lumophone itu Seperti pemutar pilinga hitam Pilinga hitam Pilinga hitam Pilinga hitam Pilinga hitam Pilinga hitam Dia bisa memutar Musik rekaman Dan ini Sempat disinggung Sama satu komposer Dalam Amerika Namanya John Philip Susa Jadi tahun 1906 Dia bikin essay Judulnya The Manage of Mechanical Music Buruknya musik mekanis Jadi musik-musik rekaman Seperti ini Dia sebut musik mekanis Dan intinya adalah Apa Artu media Semua orang akan berhenti Bermain musik Karena tau untuk menikmati musik Lu tinggal dengerin rekamannya aja Lu gak perlu Pusing-pusing Belajar cara main biola Biar lu tahu Cara mainin moza Lu gak perlu Pusing-pusing Belajar main gitar Biar lu bisa dengerin Lagunya Dylan Misalnya Lu tinggal dengerin aja rekamannya Dan akhirnya Semakin banyak orang Semakin beralih Dari Memainkan musik Jadi Mendengarkan aja Mendengarkan aja Dan konsekuensinya Membeli Jadi hanya Mereka menjadi Penikmat musik Tapi bukan pemain musik Itu mulai tahun 1900-an awal Mulai tahun 18-an akhir Yang maksudnya Gramophone Teknologi Musik rekaman Sebelumnya gak bisa Dari situ baru mulai Pemodifikasi Tentang trend musik Akhirnya Sekarang itu kan Banyak banget nih Yang namanya Trend musik Kalangan Menengah atas Kalangan menengah bawah Ya kan Pasti ada Apa ya Trata-teratanya Atau tingkatan-tingkatannya Nah kalau misalkan Untuk itu Kenapa sih Menurut masyarakat Bisa terjadinya Suatu Ada yang namanya Suatu trend musik Di kalangan Anak muda jaman sekarang Karena ada jualan Karena ada jualan Maksudnya apa tuh Dimana trend seterbentuk Karena ada jualan Dan ada yang bisa dijualin Ada konsumen Dan ada barang Sudah gampang Biar bisa mendapatkan Suatu keuntungan Iya Gampang aja Oke Dan Barangnya ya Diatur sesuai dengan Kapabilitas Konsumen itu Untuk menerimanya Misalnya sekarang Kalau lu Coba lu Pertanyakan ya Kenapa Band-band yang katanya Band murahan Kayak wali Tangan band atau segala macem Kenapa mereka Selalu rekamannya Enggak bagus-bagus Sangat Kenapa Kalau dibandingkan Bambil luar negeri Mereka rekamannya Tidak terlalu terpoles Agak popong Kenapa Karena Orang juga Gak ada yang beli Blank CD Itu bukan target Pasarnya mereka Band-band seperti itu Iya Band-band seperti itu Dijual aja lewat Herbity Herbity Dan Herbity itu Di handphone Dan di handphone itu Lu gak akan kedengeran Dan mixingnya bagus atau enggak Musiknya potong atau enggak Itu gak akan kedengeran Jadi buat apa? Potong gelit Tergantung jualannya dimana Tergantung jualannya dimana Dan segmen pasarnya itu siapa Oke gitu Ada gak sih Keterkaitan nih Antara musik dengan gaya hidup Atau mungkin Malah musik itu Mencerminkan jati diri seseorang Menjadi Bagian dari gaya hidupnya mereka Contohnya kayak Kalau Saya nih suka sama Taylor Swift ya kan Pas dia dateng kesini Untuk konser Saya nonton Dan saya melihat Gimana cara Si Taylor Swift berpakaian Gimana cara Taylor Swift sendiri Untuk Say hello ke Penggemarnya Gimana perilaku Dan attitude nya Sehari-hari Itu mungkin Menjadi cerminan saya Dia sebagai Role model Role model saya Mungkin menurut masyarakat gimana Tentang musik Dan gaya hidup Semua orang ingin cari role model Semua orang ingin mencari Identitas bersama itu Dan sebenarnya Kalau mau dipikir-pikir Itu bagian dari jualan yang lebih Lebih umum Menjual apa aja juga seperti itu Misalnya lo menjual Apple Produk Echo Mac Atau sebagainya Sebenarnya lo gak terlalu peduli kan Itu cek kata kamu Iya Yang lebih kira adalah Gue punya Mac Gue keren Branding nya Iya Musik itu Menurut gue Adalah kehidupan Karena tanpa musik Mungkin gue juga Flat Datar hidupnya Gitu-gitu aja Jadi Mungkin sekian dari gue Dan terima kasih buat Mas Raka yang sudah Menyempatkan diri Dateng Terus abis itu Kita ngobrol-ngobrol Seru di acara ngobrol seru ini Dan Gue Bella Kembali lagi Nanti Kita akan jumpa lagi Di acara ngobrol seru Bye